5 jam perjalanan dari Tasik Malaya ke Bandara Soekarohata, pesawat take-off menuju Bandara Sultan Aji Sulaiman Balikpapan, Kabupaten Berau. Daerah yang menjadi tujuan ekspedisi, ternyata masih harus dituju dengan menumpangi pesawat lain. Berikut laporan perjalanan panjang ekspedisi Tim Renar TV menuju daerah di ujung utara Kalimantan Timur, Kampung Dumaring. Berikut liputannya hanya untuk Anda. Berada di utara Kalimantan Timur, atau sekitar 230 km dari pusat ibu kota Kabupaten Berau, Desa Dumaring, memiliki kawasan wisata. Mulai wisata pantai, hutan, kuliner, hingga ke aneka ragaman budaya. Namun tidak mudah untuk sampai di Desa Dumaring, tim Radar TV berkesempatan untuk mengeksplor potensi budaya dan wisata di Desa Dumaring. Setelah sampai di Bandara Kalimantan Timur, tim harus menumpangi ke Tinting atau perahu yang mengarungi Sungai Sambaliu. Perjalanan ini tentunya sangat memacu adrenalin, terutama saat tim menumpangi ke Tinting. Selain memiliki ukuran lebar yang tidak lebih dari 80 cm, perahu yang terbuat dari kayu ini bergoyang-goyang. Usai sampai di ujung sungai, tim akhirnya mulai menembus hutan belantara di tanah Borneo dengan menumpangi sebuah mobil. Perjalanan darat dimulai sampai 4 jam berikutnya. Di sepanjang jalan, tim disuguhkan hijaunya hutan dan perkebunan sawit. Kontur jalan berbatu dan bertanah menemani tim sampai tujuan. Perjalanan panjang telah dilalui, tim tiba di Kampung Dumaring. Kampung Dumaring adalah tempat yang tenang dan indah terletak di tengah-tengah alam yang subur. Perjalanan dari dua bandara hingga ke Kampung Dumaring memberikan pengalaman yang berarti. Keindahan alam serta keramahan masyarakat menjadi ciri saat berada di Kampung Dumaring. Dari Kampung Dumaring, Berau, Kalimantan Timur, Sony Herdiawan, Radar TV melaporkan.